Sekitar 25.000 orang lebih memadati arus balik libur natal melalui kereta api di sejumlah stasiun wilayah Daob 8, Surabaya. Di sisi lain, meski kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo Membludak sejak libur natal dan tahun baru, ternyata tidak berdampak positif ke pemilik hotel. Arus balik penumpang momen liburan natal dan tahun baru mulai memadati sejumlah stasiun di wilayah Daob 8, Surabaya. Hingga Rabu Siang, sudah ada 25.000 lebih penumpang turun dari wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi untuk kembali ke daerah masing-masing. Mengantisipasi lojakan penumpang selama masa angkutan di Burnataru, dioperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 6 kereta tambahan. Hari ini sebanyak lebih dari 25.600 penumpang yang datang di seluruh wilayah Daob 8, Surabaya, dari mulai Kabupaten Bojunkoro sampai dengan Stasiun Malang. Masa angkutan natal dan tahun baru di Daob 8, Surabaya, kami mulai pada tanggal 21 Desember 2023 dan berakhir pada 7 Januari 2024 atau selama 18 hari. Di sisi lain, membludaknya kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Probolinggo, saat libur natal dan tahun baru, tak bisa membuat banyak pelaku usaha tak bisa tersenyum. Salah satunya berdampak pada para pemilik hotel di Lereng Tengger, Bromo. Pasalnya banyak pengunjung hanya datang dan langsung pulang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia PHRI Kabupaten Probolinggo, Dik Doyo Jamaludin mengatakan, meski kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo meningkat signifikan, atau sudah mencapai 100 persen, namun tidak bisa dirasakan oleh para penyedia hotel. Kalau kita lihat sekarang situasi kondisinya di daerah wisata Bromo ini, sepertinya hotel ini belum bisa menikmati. Memang wisatawan datangnya meludak. Cuma hotel belum bisa menikmati karena mereka tidak menginap di sini, tidak menginap cuma datang, cuma datang dan pulang. Karena mereka pikir sehari cukup lah waktu itu Bromo. Para pemilik hotel di Lereng Bromo berharap ke depannya pemerintah daerah bisa menata agenda tahunan untuk libur natal dan tahun baru. Tim Liputan